Gibran kemarin akhirnya udah damai di nama Pak Panda yang mengatakan Anda apa, apa, dibilang apa sama Pak Panda? Ya gak tau, apa ya? Udah, damai udah? Emangnya berantem, Pak Damai? Saya gak pernah berantem? Enggak, Anda gak pernah berantem. Tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan. Ya, biasa lah ya. Ya, namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukkan evaluasi dari senior-senior. Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya, misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu. Menikmati? Iya lah, di politik itu ada semakin dihina, semakin elektabilitasnya naik. Oh iya? Emangnya naik? Naik, sebagai nama calon wakil presiden. Enggak lah. Iya. Enggak, sebelum dihina juga udah naik kok. Iya. Enggak, intinya apa? Saya banyak berguru dengan beliau. Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Cita Erop kemarin, langsung sungkem. Pak Panda, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Ya itulah. Beliau ngasih banyak masukan. Ngasih buku juga tebal banget. Beliau orang baik. Ini stylenya Mas Gibran saya lihat. Style apa? Iya, style. Jadi kalau dihina, lalu dibalas dengan menunduk. Dan sungkem dengan cium tangan. It's a new style sih dari seorang Gibran Raka Booming. Namanya apa? Anak kecil ya? Pasti seperti itu ke orang tuanya. Apapun itu beliau senior saya. Pasti saya sungkem. Dan saya gak ada tendensi apa-apa. Itu gesture yang baik sih. Itu sebuah perilaku yang baik. Saya mengakui kesalahan saya dan ini, ini, ini. Emang salah apa Mas Gibran? Saya juga gak tahu, tiba-tiba dikatain. Ya tapi intinya saya, saya terima semua masukan beliau. Ya tapi ada tapinya. Nah ini kan yang nonton anak-anak muda semua ini. Ini bukan milenial, ini gensi semua ini. Saya cuma takut. Jangan sampai diksi-diksi seperti itu nanti membuat. Ya anak-anak muda seperti ini jadi antipati ke partai. Saya cuma takut itu aja. Ngeles apa jujur? Mas Gibran saya... Artinya saya respect ke beliau. Beliau senior. Ilmunya luar biasa. Mas Gibran saya rasa ini sebuah statement yang bagus sekali loh. Bagus. Karena apa? Ini sebuah statement bagaimana para senior dengan seluruh hormat kita pada para senior, para politisi senior, itu juga penting untuk memilih diksi. Apalagi ketika itu tentang anak muda. Jangan sampai kemudian itu membuat anak muda jadi antipati pada partai politik. Kita kan lagi genjar-genjarnya juga Mbak. Biar anak-anak muda yang mungkin masih SMA pertama kalinya nyoblos besok tahun depan. Jangan sampai apatis, jangan sampai golpot. Itu aja. Ya ini kan pasar saya semua ini. Jangan sampai mereka jadi, lo kok gitu ya sama anak muda. Kita jadi gimana gitu. CEO-CEO siapapun itu banyak kok sekarang yang umur 20, umur 30, lebih muda dari saya banyak. Dan mereka performnya oke juga. Tapi intinya saya banyak belajar dari beliau ya. Mas Gibran termasuk memberikan masukan itu enggak? Bahwa ya mohon dengan hormat yang senior-senior ini juga ketika menegur. Oh enggak, saya enggak. Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja. Saya enggak berani membantah atau menyanggah. Ilmu saya masih dikit Mbak. Itu aja. Dan kalau saya memang... Ini udah style-mu lah? Merendah terus. Kalau saya memang anak ingusan, ya enggak usah takut sama saya. Enggak usah takut sama manuver saya. Itu loh. Katanya ingusan, ya enggak usah takut sama saya. Saya enggak punya pasukan, saya enggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Seorang Gibran Raka Buming Raka... Mbak penasaran enggak konsultan saya siapa? Siapa? Aku enggak tahu ya. Orang, semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, enggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Banyak yang menanyakan soalnya. Iya, iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya enggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau enggak tahu ya udah. Ya terus kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu, udah tahu. Kan orang-orang bertanya, ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau udah sekelas ini. Udah di level ini, harus punya. Kenapa? Orang nanya. Inilah, inilah. Orang nanya. Stylenya Mas Gibran, kan? Pokoknya lo profile dulu, rendah-rendah dulu. Tapi abis itu ceng, udah sekelas ini. Enggak, enggak. Emang sih. Edikat ya? Enggak. Orang-orang bertanya-tanya. Orang-orang bertanya. Comment? Terima kasih.